Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika kelas 7 Yang akan saya bahas di video ini Ada di halaman 177 Soal 5 dan soal 6 Disimak ya deh ya Kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Soal 5 Pada gambar di samping ini Buatlah garis yang tegak lurus L Dan melalui P Oke, kita lihat Ini adalah garis L Dan ini adalah titik P yang dimaksud Nah, kita disuruh membuat Garis yang tegak lurus Dengan garis L ini Tetapi harus melalui titik P Caranya gimana? Gampang saja Siapkan busur derajat kalian Sudah Nah, sekarang kalau sudah Ini deh Yang ada angka 0 sampai 180 ini Garisnya ini ya Kita letakkan Ini ya Garisnya dari angka 0 sampai 180 ini Letakkan berhimpit dengan garis L Nah, berhimpit itu gini Sampai mereka menjadi Bertumpuk ya Antara garis yang ada di busur kita Dengan garis L yang disini Bertumpuk tuh jadi kayak Cuman satu garis tuh Tuh gitu ya Jadi gak boleh miring gini Gak boleh juga miring begini Harus bertumpuk Set Oke, boleh ya Nah, bisa Nah, sekarang Perhatikan Ini kan Di tengah-tengah ini Ada garis ya Ini kalau dilanjutkan Menunjukkan Angka 90 derajat Nah, garis yang ada Angka 90 derajatnya ini Kita geser Sampai ketemu Dengan titik P Titik P-nya yang ini nih Nih, kelihatan ya Di video kalian ya Kalau gak seri buka dulu Ini loh titik P-nya Ya Kita buat Yang ada angka 90 derajatnya tadi Geser Sampai ketemu dengan titik P Nah, udah Oke, dirapi-rapikan Pokoknya Saratnya Garis pada busur Yang ada angka 0 sampai 180 derajat ini Harus berhimpit dengan garis L Dan Yang garis yang ada angka 90 derajatnya ini Harus menyentuh titik P Titik P itu Buletannya itu ya Bukan huruf P-nya Huruf P-nya itu ya Hanya Nama titiknya saja Tetapi titik yang dimaksud itu Yang buletannya ini Terus Kalau sudah Sekarang Luruskan aja ini Nah, kita ikutin Nah, disini Di ujungnya kita kasih titik Tuh ya Kak Sari udah kasih titik Tipis aja gak apa-apa Dan satu lagi titiknya yang disini Kita luruskan juga Nah, kesini Ini juga kasih titik Kalau sudah Busur derajatnya Boleh diangkat Sekarang Dua titik punya kita tadi Dihubungkan aja Menjadi sebuah garis lurus Kayak gini Tetapi Menghubungkannya Mulai dari titik yang sini Nah, sampai ke sini aja Gak usah dilanjutkan Sampai ke belakang Dah, kayak gitu ya Jadi ini adalah Garis yang tegak lurus Dan melalui P Tegak lurusnya terhadap L Disini kasih tanda Siku-siku Tegak lurus itu memang harus Membentuk sudut 90 derajat Nih, kalau kita lihat ya Sudutnya memang 90 derajat Tuh, ya dek ya Oke Bisa ya Cara membuatnya ya Seperti itu tadi Sip Nah, sekarang kita lanjut Ke soal berikutnya Soal 6 Soal 6 Pada gambar di samping ini Terlihat bahwa L sejajar M Maksudnya Garis L sejajar dengan garis M Ini dia garis L Sejajar dengan garis M Perintahnya Buatlah segmen garis AB Untuk menunjukkan jarak Antara L dan M Oke Cara membuat segmen garis AB Agar menunjukkan jarak Antara L dan M Itu kayak gini Kita gunakan lagi Busur derajat punya kita Nah, ya Kalau sudah Sekarang Letakkan busur derajat kita Bagian yang ada Angka 0 sampai 180 Ini Berhimpit dengan garis M Kayak gini Oke Berhimpit Terus-terus Nah Kayak gitu ya dek ya Berhimpit ya Sampai mereka Menjadi satu garis ya Kelihatan kan Hanya satu garis ya Jadi ini Nah Ya Ini Garis ini Yang pada busur ini Berhimpit dengan garis M Yang disini Oke Kayak gitu Sudah Kalau sudah betul-betul Berhimpit Menjadi sebuah garis Nah, sekarang Lihat Disini Garis yang tengah ini Pada busur kita Lurusin aja ke atas Terus-terus-terus Sampai ketemu angka 90 Kan Nah, dilanjutin lagi aja Nah, ujungnya Kasih titik Nah, gitu Bisa? Nih Diikutin aja garisnya Terus-terus-terus Terus kasih titik Dah Kalau udah Sebelah sini Juga dikasih titik Nih ya Selurus mungkin Nah, dah Gini Nah, kalau sudah Sekarang tinggal diangkat aja Dua titik ini Kita hubungkan Kayak gini dek Pakai busur aja Nggak usah pakai penggaris yang lain Nah, gini ya Tetapi Kita ngegarisnya Nggak perlu dari titik sono Sampai titik sini Nggak usah Titik yang Di tengah-tengah aja ini Nah, antara L dan M Paham ya? Tetapi ini penggarisnya Harus mengikuti Jadi, sebenarnya kan Ngegarisnya tuh gini Dari titik Sampai ke titik sini Tapi kita nebelinnya Hanya yang di tengah-tengah ini aja Dah, gitu Terus di sini dikasih tanda Siku-siku deh Nah, gitu Ya Udah Jadi deh Ini segmen garis AB Tinggal dikasih nama aja Sini titik A Yang di sini titik B Selesai Oke Gimana? Bisa diikutin ya Kayak gitu deh Langkah-langkahnya Untuk mengerjakan soal 6 Berarti Soal 5 dan soal 6 Sudah selesai Kasih dibahas Sekarang waktunya pamit Kalau kamu suka Dengan video ini Silahkan like, komen Dan share ke teman-temanmu Terus Kalau kamu belum subscribe channel ini Boleh subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Untuk nomer yang bisa dihubungi Untuk gabung ke grup Tetap ya Ini dia 081 456 10 9 8 70 Sampai ketemu lagi Dadah